Cukup ya ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu kalau Bapak menilai sendiri, menilai seperti apa Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan, kemarin Pak Pak pernah, 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 juga umpat yang terakhir, yang maafkan tak obrol gitu Pak. Ya, mbak Durnun, Pak Prabowo. Itu aja, kalau. Calum Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi ucapan rivalnya di Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Prabowo sempat menyebut kata kasar karena geram merespon sindiran soal kepemilikan lahan yang ia kuasai. Hal tersebut dikatakan Prabowo pasalnya dalam debat ketiga capres yang diselenggarakan pada Minggu 7 Januari, Anies sempat mempertanyakan kepemilikan lahan Prabowo seluas 340 ribu hektare. Menanggapi umpatan dari Prabowo itu, Anies hanya menjawab singkat dengan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Anies usai menghadiri resepsi pernikahan Putra Paku Alam 10 di Pura Paku Alaman pada Rabu 10 Januari. Sebelumnya, Prabowo menegaskan lahan yang disebut dikuasainya itu kini sudah diserahkan ke negara. Ia juga mengatakan hal itu saat orasi di Gor Remaja Pekanbaru, Riau pada selasa 9 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan daripada lahan ribuan hektare tersebut dikuasai oleh orang asing, maka lebih baik ia yang mengelolanya saja. Dan ia pun berjanji jika lahan itu dibutuhkan, maka ia siap menyerahkannya kepada negara. Kami menyampaikan selamat atas pernikahan Mas Bismo dan Mbak Laili. Ini sebuah pernikahan agung yang mencerminkan tingginya nilai budaya Jawa yang ada di dalam seluruh rangkaian prosesi pernikahan hingga resepsi tadi. Kami semua merasakan nilurnya ada budaya dan ini satu tradisi yang harus dijaga, dikembangkan. Karena itu tadi saya sampaikan kepada Bapak-Bapak Walam, keluarga dan kedua memulai sebuah kehormatan bagi kami semua bisa ikut hadir, menyaksikan dan memberikan doa secara langsung. Semoga mereka bukan saja menjadi keluarga bahagia, keluarga insya Allah dalam keberkahan Allah, tapi juga keluarga yang akan terus menjaga dan mengembangkan tradisi nubur yang hari ini kita sama-sama rasakan, kita sama saksikan. Jadi ini sebuah peristiwa bukan saja bagi dua pribadi, Mas Bismo dan Mbak Laili, tapi juga ini sebuah peristiwa kebudayaan yang saraf dengan nilai-nilai yang amat itu. Gitu. Pak, ini soal hal lain, Pak. Ini kan banyak yang menilai Pak Jokowi pasang badang ke Pak Prabowo terkait debat kemarin kalau Bapak sendiri tangkapannya gimana Pak? Saya nggak komentar dulu. Sedikit asing mungkin. Banyak yang saya kami terus menyampaikan keliling tentang pentingnya meringankan biaya hidup bagi seluruh rakyat, pentingnya hukuk yang tersedia bagi seluruh perangin, beras yang terjangkau harganya, pendidikan terjangkau, lapangan pekerjaan yang mudah, itulah fokus utama kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan materi debat ya dijawabnya pas debat. Setelah sudah selesai debat, kami terus bersosialisasi menyampaikan gagasan kami. Kalau memang ada hal yang belum disosialisasi, ya kemarin pas saat debat, bukan pas selesai debat. Sudah ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu kalau Bapak menilai sendiri, menilai seperti apa Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan, kemarin Pak-Pak renas-renas dibat juga umpat terakhir yang maafkan tanah koplek itu Pak. Ya, maturnuhun Pak Prabowo. Masuk panjang, baru selesai tiga hari. Komentar saya itu saja. Maturnuhun Pak Prabowo.